Soalan menyusun menteri-menteri itu hak produktifnya Pak Prabowo ya Dan Bang Jul ini salah satu pengusung utama atau paling pengusung utama Pak Prabowo Kami tidak ada kekhawatiran masalah jumlah menteri atau di kabinet, tidak ada Komunikasi kami dengan Pak Prabowo, Mas Ahi dengan Pak Prabowo itu sangat-sangat baik Termasuk mana rencana-rencana ke depan Jadi kalau kami percaya betul sama beliau, jadi tidak ada kekhawatiran Pemilu Presiden 2024 tersepi selesai KPU menyatakan pasangan 02 Prabowo Gibran menjadi pemenang pemilu presiden Kini peta koalisi dan jatah kursi menteri pun mulai jadi pembicaraan Apalagi sejumlah partai politik yang saat pilpres berseberangan kini berubah menjadi teman Dan bergabung dalam koalisi pemerintahan Memang sejak dinyatakan unggul di pilpres Februari lalu Prabowo sudah menyatakan akan merangkul semua pihak untuk bisa bekerjasama 5 tahun mendatang Jika semua parpol berada dalam satu barisan koalisi besar Akankah demokrasi bisa berjalan tanpa adanya oposisi yang akan menjadi penyeimbang? Inilah satu menjaduk forum berebut kursi menteri Pilpres 2024 resmi dinyatakan selesai Pasangan 02 Prabowo Gibran dinyatakan menjadi pemenang dan mulai bersiap melenggang ke istan Posisi partai koalisi dan kursi menteri pun mulai jadi pembicaraan Apalagi sejumlah parpol yang saat pilpres berseberangan kini berubah menjadi teman Yang akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Sebut saja partai Nasdem dan PKB Yang kini dengan jelas menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran Meski sebelumnya kencang bicara soal perubahan Kalau memang ada opsi karena dasar bukan saya yang meminta Tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak Untuk bersama dengan pemerintahan Saya pikir itu lebih baik Inilah pilihan saya PKB dan Gerindra Sebagai partai yang selama ini bekerja sama Di parlemen maupun di eksekutif Ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih Akan menghadapi berbagai agenda pembangunan Yang begitu menantang di masa yang akan datang Sebagai salah satu pengusung dan pendukung Prabowo Gibran Partai Golkar mengaku tak khawatir Jatah kursi menteri mereka akan berkurang Meski sejumlah partai di luar koalisi Indonesia Maju Mengaku mendukung Prabowo Gibran Saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri Yang itu sudah rumusan itu sudah muncul Pembicaraan antara ketua partai politik Terutama yang di koalisi Indonesia Maju Jadi kalaupun kemudian nanti ada partai-partai politik lain yang masuk Tentu saya kira itu sudah ada kesepahaman antara Pak Prabowo Dengan ketua partai Golkar, ketua partai PAN, Demokrat, dan yang lainnya Sementara itu Sebagai ketum demokrat dan parpol Yang mendukung Prabowo Gibran di Pilpres lalu AHI menyebut Koalisi kuat dan solid itu Tak harus selalu dalam jumlah besar Kuat itu bukan berarti selalu paling besar Besar itu satu indikasi Tetapi kuat itu solid Artinya jangan sampai terkesan besar Tetapi kropos Sejak dinyatakan unggul di Pilpres Februari lalu Prabowo sudah dengan tegas menyatakan Akan merangkul semua pihak Untuk bisa bekerjasama 5 tahun mendatang Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju Kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah Untuk seluruh rakyat Indonesia Masih ada sekitar 6 bulan lagi Sebelum akhirnya Prabowo Gibran dilantik Sebagai presiden dan wakil presiden Tarik menarik isu koalisi pun semakin kencang Tapi akankah elok Jika semua parpol berada dalam koalisi dan satu barisan Tanpa adanya oposisi yang menjadi penyeimbang Berikut kursi menteri adalah tema Satu Meja The Forum malam ini Telah hadir di studio Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Singapartai Demokrat Malam, Mas Andi Kemudian ada Mas Wiadi Wianto Anggota Dewan Pembina Partai Gerindang Kemudian ada Juru Bicara PKS Pipin Supyan Dan ada pemikir kebindekaan Selalu sambungan Zoom ada Saiful Huda Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Malam, Mas Uda Oke, Mas Uda Saya mulai diskusi dari Mas Wiadi Mas Wiadi, betulkah kemudian Pak Prabowo memang punya keinginan Untuk merangkul semua partai politik masuk dalam pemerintahan Jadi begini Yang dimaksud Pak Prabowo itu adalah Merangkul semua elemen dan semua anak bangsa Untuk bersama-sama membangun negara ini Nah, elemen itu kan bisa saja dari berbagai macam partai Artinya, kepabilitas dan kemampuan daripada anak-anak bangsa Untuk kita yang dipunyai untuk sama-sama membangun negara ini Ini adalah platform awalnya Pak Prabowo seperti itu Meminginkan adanya semua terlibat anak bangsa ini untuk membangun Artinya semua partai politik, elit-elit partai politik akan masuk dalam pemerintahan? Ya, permasalahannya kita bicara mengenai masalah masuk dalam pemerintahan Ini adalah bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan partai-partai politik yang lain Karena tentunya setelah kontestasi Pilipres ini Masing-masing kita menghargai semua daripada masing-masing partai Bahwa apakah mereka itu dengan berkomunikasi dengan kita Apakah ikut membangun dalam bentuk yang lain Tetap ataukah bersama-sama dengan kita dalam suatu pemerintahan Ini masih dalam tahap yang kita harus sampaikan pada saat ini Tetap masih ada pembicaraan-pembicaraan ke depannya Tapi keinginannya memang mengajak semua partai politik Tanpa kecuali masuk dalam pemerintahan? Ya, itu adalah salah satu memang keinginan Pak Prabowo Bahwa semuanya setelah kontestasi presiden ini selesai Kita saatnya membangun Artinya bersama-sama kita membangun Oke, setelah Nasdem dan PKB Kemudian kapan bertemu dengan PDIP dan PKS? Ya, ini pertemuan-pertemuan itu tetap komunikasi tetap dijalankan Di level-level pimpinan partai dalam komunikasi Untuk bagaimana memberikan satu pengertian terhadap visi dan misi Satu visi dan misi Tetapi kita melihat bahwa masing-masing mempunyai batasan-batasan Jadi misalnya yang belum komunikasi yang belum dengan Pak Prabowo langsung itu adalah PDI Perjuangan menunggu daripada Ragernas Ya kan, Ragernas Dari PKS juga masih menunggu dari Dewan Suruh Kan begitu itu Tetapi komunikasi tetap terjalin Dengan pimpinan-pimpinan Tapi safari politik itu memang ditujukan untuk mengerangkul semua kekuatan politik dalam satu barisan di pemerintahan? Saya kira merangkul dalam pengertian kita ini bersama-sama membangun Ya, merangkul bersama-sama membangun Artinya begitu kan Nah, merangkul membangun ini kan perlu ada sesuatu hal yang memang persamaan dalam visi dan misi dulu Nah, ini kah memang pada saat ini adalah visi dan misi kita untuk membangun bangsa negara kan harus disamakan dulu Baru kita bicara mengenai masalah lebih lanjut apa langkah berikutnya Oke, baik Kalau Mas Andi Mas Andi, kalau tadi AHY bilang bahwa tak ingin koalisi besar itu keropos Artinya memang ini sikap sedikit resisten gitu Agar tidak terlalu banyak yang kemudian parpol-parpol di luar yang kemudian masuk atau gimana? Begini, kalau itu kan kalau soal koalisi ini Tentu saja kita keserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo Cuma memang kita juga mengerti bahwa ada kebutuhan Pak Prabowo untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari parlement Sekarang ini koalisi kami berempat itu masih sekitar 48% Oke Jadi perlu untuk tambah dukungan lagi mungkin satu atau dua partai tapi jangan semua Jangan semua? Jangan semua karena kan kalau semua tidak ada komposisi Dan yang penting lagi siapapun misalnya dari pendukung 01 maupun 03 Kalau ada yang bergabung masuk dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo Itu harus konsisten Konsisten jangan ya seperti sekarang ini kan ada kelihatan di dalam pemerintahan tapi rasa oposisi Jadi harus konsisten kalau dalam pemerintahan ya bersama-sama kita untuk membangun bangsa ini dalam konteks koalisi pemerintahan Bahwa nah kalau semuanya masuk kan juga jadi tidak sehat demokrasi kita perlu ada juga yang berada di luar Nah yang mana yang di luar itu yang mana di dalam mana yang di luar kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo Sebagai presiden terpilih Oke baik Mas Huda Jadi sebetulnya kalau pertemuan Pak Prabowo dan Jamin kira-kira Andi tadi mengatakan ya jangan semualah Adalah yang berada di luar Kalau PKB sebetulnya maunya di mana sih sebetulnya? Ya prinsipnya waktu pertemuan terakhir kami dengan Pak Prabowo PKB pada posisi siap Menjadi pekerjasama dengan pemerintahan baru Nah pada level itu Urusan Menteri Urusanapas penuhnya Belum jadi bahasan Tapi prinsipnya PKB ingin membuat dan membuka tradisi Siapapun yang kalah Pilpres Saya kira selain memberikan selamat Selain membangun komunikasi yang produktif dengan si pemenang Salah satunya yang ingin kami tradisikan Agenda perubahan yang sempet diusir oleh pasangan 01 Kami titipkan kemarin kepada Pak Prabowo dan Pak Prabowo memberikan apresiasi yang luar biasa Nah pada konteks itu saya kira semoga ke depan pengalaman pemerintahnya Mas Adi Maraleng misalnya Yang sempet bikin koalisi gemuk hampir 90% bahkan waktu itu Waktu Pak SPI pemerintah itu hampir 91% Sekitar 70% Lebih mas Lebih mas Mendekati 80% Nah pada konteks Pada konteks itu Kami ingin Check and balance itu Tetap harus berjalan Oke Jadi sikap kritis Saya kira tetap harus dikembangkan Baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintahan itu Tapi persisnya tawaran dari Pak Prabowo kepada PKB apa? Mas Uda Ya Pak Prabowo menyampaikan bahwa Pemerintahan baru masih butuh dukungan dari partai politik lain Oke Terutama konfigurasi di DPR yang tadi disampaikan oleh Mas Andi baru 48% Oke Nah pada konteks itu Bagi PKB memang Mas Uda Mas Uda Menyampaikan semangatnya adalah melanjutkan Melanjutkan Sudah pernah Sudah pernah kan membangun koalisi selama 5 tahun ini Menjadi bagian di pemerintahnya para Jokowi Termasuk di dalamnya kan ada Gerindra Oke Jadi PKB ingin masuk juga? Ya intinya sedang dalam proses diskusi Kita lihat nangit tanggal 20 Oktober Oke Jadi ingin masuk tapi nunggu 20 Oktober Bipin Sofian Jadi gimana? Kalau Andi mengatakan Udahlah Jangan semuanya juga masuk Kalau PKS persisnya gimana sih maunya? Sampai yang pertama kami setuju sebetulnya Jadi memang bahasa merangkul semua tidak harus berada di dalam Ya Harus ada di luar sebagai kepantasan demokrasi Kepantasan demokrasi Karena itu pentingnya Dan PKS akan memilih? Ya sampai saat ini Kalau posisi sekarang PKS masih oposisi Sampai 20 Oktober ya Pemerintahan Pak Jokowi Oke Tapi setelah itu PKS akan mengambil kebijakan Musyawarah Maji Syuro 99 anggota Maji Syuro yang akan memutuskan PKS apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan Jadi ketika saat ini kita 10 tahun di pemerintahan Pak Jokowi Kami memutuskan untuk di luar pemerintahan Karena memang argumentasinya satu adalah kepantasan demokrasi Yang kedua adalah bagaimana kita ingin memberikan pendidikan politik Yang menang silahkan menjadi diruling parti Yang kalah silahkan berada di luar Dan yang ketiga adalah sebagai corong aspirasi masyarakat Yang ingin menyuarakan aspirasi kritiknya terhadap pemerintahan Itu yang kami lakukan di pemerintahan Pak Jokowi Tetapi kami juga pernah pengalaman 10 tahun di era Pak SBY Bang Andi Malarangeng Ya kami melihat bahwa maslahat Madorotnya waktu itu Maslahatnya lebih banyak ketika di dalam pemerintahan Jadi memang waktu itu misalnya Menteri Pertanian dari PKS Pak Anton bisa memberikan satu kinerja prestasi yang bagus Ketika kita bisa suasembada beras Mohon maaf saat ini pemerintahan Pak Jokowi tidak tercapai Suasembada beras itu Dan yang kedua misalnya ketika Dr. Salim sebagai Menteri Sosial Apa yang terjadi? Ada program pengetasan kemiskinan Yang disebut dengan program keluarga harapan Yang saat ini berlanjut sampai saat ini Dan itu program ini sangat baik untuk pengetasan kemiskinan Jadi bagi kami memang ketika berada di dalam maupun di luar Kita fokus Makanya Menteri-Menteri dari PKS Selalu ketika menjabat Pasti mereka mengundurkan diri Atau berhenti menjadi pejabat partai Jadi memang penting capacity to govern Jadi kemampuan kita untuk mengelola kemenangan ini penting Dan ini tentu saya kira siapapun Kami pada posisi tidak berebut Menteri Karena kami belum memutuskan Belum memutuskan Oke baik Dalam politik memang tidak ada lawan dan kawan abadi selain kepentingan Tapi bagaimana implementasinya? Jawabannya setelah jeda berikut ini Masih bersama saya Udi Mantan Terjauh di satu meja di forum Mas Sukidi Pemikir kebangsaan Kalau lihat tren politik kontemporer lawan jadi kawan Kemudian kawan kadang jadi lawan Dan semuanya seakan-akan berjuang untuk kepentingan negara Jadi kepentingan kekuasaan memang untuk Memperkuat kekuasaan atau untuk kepentingan siapa Mas Sukidi? Ini sebenarnya menandakan satu fase baru dalam demokrasi kita Yang dalam situasi bahaya Kenapa? Dan alarm bahaya demokrasi ini Telah dibunyikan sejak tahun 2021 Oleh Bill Lidl dan Saiful Muzani Ketika keduanya menegaskan bahwa Jokowi telah mengesampingkan demokrasi Dan itu mengakibatkan bahwa demokrasi Tidak menjadi prioritas Yang terjadi adalah Kekuasaan yang terpusat pada eksekutif Sehingga kekuasaan eksekutif menjadi begitu tebal Nah penebalan kekuasaan pada eksekutif ini adalah Tanda lahirnya Apa yang saya rujuk dari Pipa Norris dan Ronald Inglehat Sebagai populisme otoriter Perilaku otoriter ini tercermin Pada bagaimana keserakan Untuk menebalkan kekuasaan pada eksekutif Dan itu membahayakan demokrasi kita Karena apa? Karena kekuasaan eksekutif yang terlampau tebal Terlampau besar Itu akhirnya berjalan tanpa Mekanisme check and balances Baik dari yudikatif maupun dari legislatif Itu pertama Yang kedua Keserakan Pada kekuasaan eksekutif Itu juga ditopang Dengan Hegemoni terhadap Lembaga-lembaga kampus Pemilihan rektor yang dikendalikan oleh kekuasaan Itu membuat Profesor rektor Dari seluruh Indonesia Itu tidak berani bersuara kritis pada kekuasaan yang pongah Akhirnya apa? Akhirnya Tirani kekuasaan Itu menjelma Menjadi kesewahan-wenangan Dan itu nyaris tanpa kontrol Dari Elemen masyarakat sipil Dan terutama dari kaum intelektual Kaum intelektual Justru menopang kekuasaan yang tiranik Dan akhirnya Demokrasi kita Di ujung kematian itu sendiri Tapi elit berargumen bahwa ini semua memang Butuh kekuatan besar untuk Kepentingan publik Kepentingan rakyat Ketika geopolitik begitu Menekan sehingga butuh kebersamaan Butuh rangkulan gitu Itulah bahaya dari populisme itu sendiri Populisme itu Memberikan satu pesan bahwa Pemimpin Merepresentasikan dirinya Begitu dekat dengan rakyat Menyuarakan kepentingan rakyat Akhirnya membunuh partai politik sebagai Penjaga gawang demokrasi Apa yang terjadi adalah Penguasa Yang terlampau populis Dan ini era yang disebut dengan The age of populis leader Zaman pemimpin populis Terjadi di berbagai dunia Dan sekarang terjadi di Indonesia Itu membuat Kekuasaan eksekutif itu menjadi Sewenang-wenang Percaya pada saya Bahwa kekuasaan yang terlampau tebal dan besar pada eksekutif Itu pasti Bukan hanya mungkin Pasti korup Dan korupsi, kolusi, dan nepotisme Itu menjadi Masalah terbesar bangsa ini Oke Dan itu karena apa? Karena kekuasaan berjalan nyaris Tanpa kritik Nyaris tanpa mekanisme Check and balances Dan kekuasaan itu berjalan Di tengah kelompok masyarakat sipil Yang begitu lemah Terhegemoni pada oleh kekuasaan Sehingga tidak ada kekuatan sipil dan terutama intelektual Yang berani bersuara kritis pada kekuasaan Ingat pesan Bung Hatta Yaitu adalah Pangkal Dari pendidikan karakter Kata Bung Hatta Adalah Mencintai kebenaran Oke Nah Hari-hari ini Ketika kebenaran dihancurkan Batas-batas moral antara baik dan buruk, benar, dan salah Menjadi begitu blur Kaum intelektual Itu Bersikap diam Dengan tidak berani Mengucapkan kebenaran kepada kekuasaan yang pongah Oke lah sebabnya Intelektual ini harus dibangunkan Karena tugas utama mereka Meminjam istilah Edward Said Adalah Speaking truth to power Berbicara kebenaran pada kekuasaan Oke Baik Mas Fikidi Mas Fikidi Tanya saya gini Kalau memang betul keinginan adalah Merangkul semuanya masuk Tapi kan undang-undang kementerian negara itu kan Membatasi kursi menteri cuma 34 Kalau ada wamen ya tambah 34 lagi jadi 68 gitu Itu gimana mengakomodasi itu? Ya itu Kita jangan berandai-andai lah ya Jangan berandai-andai Jangan berandai-andai Bisa Permasalahan Pos kementerian itu kan masih menjadi sesuatu hal hak prerogatif daripada presiden Oke Artinya Tidak bisa kita membatasi pada saat ini Berapa Dan berapa jumlahnya Jadi artinya disini bahwa Identik daripada koalisi ini kan selalu dikatakan adanya pembagian menteri Oke Pada Tetapi kalau kita melihat bahwa Awal pertama kali sekarang ini Pak Prabowo kan menyatukan dulu visi-misi terhadap pemerintahan baru ini Keberlanjutan Dan juga penyempurnaan Oh Ini kan Ini kan Jadi awal Pak Prabowo mengatakan bahwa keberlanjutan dan penyempurnaan Penyempurnaan ini masuk menarik yang berada di luar ya Menyuarakan perubahan itu ya Penyempurnaan dalam pengertian Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini Akan disempurnaan Nah salah satunya Yang disampaikan oleh Teman-teman dari PKB Mengenai masalah perubahan Perubahan itu bisa juga masuk kepada penyempurnaan Yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Makanya kan pada saat disampaikan kepada Pak Prabowo Dari Kusmaimin Itu adalah merupakan Oh jadi sekarang kesinambungan dengan perubahan gitu jargonnya Bukan tidak ada perubahan itu Penyempurnaan Tetap penyempurnaan Oh tetap penyempurnaan Tetap penyempurnaan Oke Nah jadi Kalau kita melihat seperti itu Artinya bahwa Penyatuan daripada ini adalah Kalau kita lihat juga Koalisi yang tersekarang ini yang ada Ini adalah koalisi yang Indonesia masuk kabinet Indonesia maju yang sekarang ini kan Sebenarnya juga Ada dalam Ya apa namanya PKB dan Nasdem Oke Artinya kan Ini kan koalisi yang sudah berlanjut Ya kan Sudah keberlanjutan Jadi siapapun kalau kita melihat disini bahwa Apakah nanti Jadinya Koalisi itu Semuanya Ataukah ada beberapa yang di luar Itu adalah nanti Pembicaraan berikutnya Terhadap mengenai masalah Pada saat 20 Oktober nanti 20 Oktober Jadi keberlanjutan ini dan Tapi Komunikasi tetap dibangun Tetap dibangun Untuk bagaimana Menyamakan ini Intinya begini Kita ini dalam koalisi Kita ini Butuh yang namanya Stabilitas 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 politik Stabilitas ekonomi Stabilitas keamanan Oh Mirip Orde Baru ya Ya Permasalahannya kalau kita tidak stabil Bagaimana kita memberikan suatu Pembangunan yang untuk Kesejahteraan masyarakat Dan keadilan masyarakat Oke Jadi ini kan bicara kestabilan Bukan kita sama dengan Orde Baru Tetapi kita memang butuh kestabilan Kita lihat saja Bahwa Dunia usaha Apabila tidak ada kestabilan Politik Tidak ada selesai keamanan Itu akan kacau Oke Situasi global pada saat ini Membutuhkan Indonesia ini Lebih stabil Karena apa Karena secara Global Situasinya tidak baik-baik saja Oke Ini dibutuhkan Ketahanan Daripada Internal kita Dan kita harus stabil Harus solid Harus solid Sombak Nah ini yang dibutuhkan Bagaimana kita Menciptakan Pemerintahan baru Yang stabil Dan membangun Negara ini Dan kita mempunyai Cita-cita bahwa 2045 Indonesia menjadi Indonesia Dan kestabilan itu Dengan cara mengakomodasi Semua kekuatan politik Bisa dengan cara semikian Oke Baik Mas Andi Komunikasi politik dijalankan Betul gak sih Sudah ada komunikasi Untuk mengubah Undang-undang kementerian negara Saya rasa Belum sampai disitu Belum gak Tapi saya tahu memang Artinya dalam Yang saya tangkap adalah Pak Prabowo Sedang memikirkan Desain kabinet Oke Karena memang Waktunya cukup panjang Ini kan masih ada Sekarang ini 6 bulan lebih 6 bulan ya Cukup waktunya Cukup waktunya Untuk mencoba melihat Desain kabinet Beliau juga orang yang Sangat Ya punya pengalaman Internasional Sehingga juga bisa melihat Di negara-negara lain Bagaimana desain kabinet Terutama dengan Disesuaikan dengan Program-program Yang sudah Disampaikan pada Waktu kampanye Sehingga Desain kabinet Eh macam mana Belum bicara orang Belum bicara orang Tapi desain kabinet itu Artinya Organisasi RU Kementerian Negara Yang akan diubah Strukturnya Misalnya Apa sih Saya belum tahu Seberapa Bagaimana strukturnya Misalnya Tentang makan siang gratis Tentang Beliau punya Pemberantasan korupsi Misalnya Macam-macam lah Yang kemudian Kementerian mana Yang pas Untuk Menangani hal itu Nomenklaturnya Mungkin Misalnya Menko Berapa menko Yang dibutuhkan Lalu kemudian Kementerian Misalnya Kementerian kehutanan Yang sekarang ini Dengan Kementerian lingkungan hidup Yang tadinya Berpisah Disatukan Apa perlu dibisah lagi Tapi kan dibatasnya 34 Mas Andi Memang undang-undang sekarang Mengatakan 34 Nah Di dalam kerangka itulah Yang kemudian Tapi kan Presiden bisa Melakukan Desain Misalnya Dalam PSB dulu Kementerian lingkungan hidup Itu berdiri sendiri Kemudian Pak Jokowi Disatukan dengan Kementerian kehutanan Nah sekarang Mungkin Pak Provo Serang berpikir Untuk Memisahkan kembali Dan membuat Kementerian Kementerian Pernama Negara Ada juga Kementerian Pernama Negara Menyatukan Misalnya Bia Cukai Dan Dergian Pajak Dan sebagainya Nah ini semua kan Dalam batas-batas Undang-undang sekarang pun Tetap dimungkinkan Untuk terjadinya Perubahan-perubahan Ketika Baru Pengalaman saya Dengan Pak SBE Kira-kira Kira-kira bulan Oktober Baru bicara orang Iya Tapi kan strukturnya Kabinetnya Struktur Kementerian Negara Harus diubah dulu kan Kan Yang Tiga Yang 34 pun Bisa berubah-berubah Jaman Pak SBE Kan tetap sama Jumlahnya dengan Jaman Pak Jokowi Tapi kan Masing-masing presiden Bisa membuat Nomenklatur berbeda Tapi perubahan itu Untuk mengakomodir Banyak yang diajak ya Kalau soal banyak yang diajak Saya belum tahu Tergantung dari Pak Pak Provo sendiri Karena memang Ada kebutuhan Untuk Memastikan Ada dukungan mayoritas Di Parlemen Oke Mas Huda Mas Huda Jadi Apakah memang juga sudah terdengar Apa Rumor bahwa Undang-Undang Kementerian Negara ini Akan diubah Untuk mengakomodasi Banyaknya partai-partai politik Yang ingin bergabung Dalam pemerintahan Gak dapet rumor kita Gak dapet ya Tapi dibicarakan TKP termasuk Tahu diri lah Jadi urusan itu Sepenuhnya Hak presiden Hak prilogatif presiden Karena itu kerangka yang Ketika diskusi kami awal Ketemu Bapak Bahwa kerangkanya Bahwa Indonesia butuh Kebersamaan Untuk menghadapi Berbagai krisis yang Akan kita hadapi Setahun Dua tahun Yang akan datang Nah Pak Provo itu Yang disepakati Selebihnya Saya kira urusan Menteri Dan seterusnya Sekali lagi Itu ranahnya Pak Presiden Dan mungkin juga Menjadi bagian Dari ranah Koalisi Indonesia Maju Yang sudah Menjadi bagian Dari kekuatan Koalisinya Pak Provo Jadi apakah Sekarang ini Koalisi Indonesia Maju itu Masih solid Atau masih Sudah Agak tidak solid Kita bahas setelah Jidra berikut ini aja Saya Budi Mantan Di satu Major Forum Mas Pipin Kalau kita lihat Apa Nasdem Sudah Masuk Bang Surya Mengatakan Akan masuk PKB pun Memberikan sinyal Sinyal Juga akan Masuk PKS pun Pak Sekjen Juga mengatakan PKS Juga ingin Ingin masuk Tapi juga ada Suara-suara penolakan Sebetulnya PKS ini Dimana sih Sebetulnya Pak ingin Membersamai Masyarakat sipil Seperti Masukidi Tadi bilang Atau Masuk aja Kedalam Mas kalian Ya PKS Sampai saat ini Emang belum menentukan Berada di dalam Atau di luar Pemerintahan Tapi masih mengusung Jarkon perubahan Ya sampai saat ini Kami harus Katakan bahwa Memang visi Yang dibawa Ketika sama Mas Anies Itu yang Yang dibawa Tetapi tentu Tadi ya Mekanisme Di Musyarah Majisyoro ini Memang Agak beda Mungkin Pengambilan Keputusan Di partai Yang lain Kami punya Mekanisme Yang cukup Mapan Yang disebut Sebagai Musyarah Majisyoro Yang itu Tidak Referensi Satu dua orang Tapi 99 Anggota Majisyoro itu Memang menyampaikan Gagasannya Kira-kira Kebermanfaatan PKS Kedepan Bagi rakyat itu Di dalam Atau di luar Pemerintahan Nah Itulah Dan dasar Dari 99 Anggota Majisyoro ini Akan mendengarkan Masukan dari Struktur PKS Dari kader Dari bawah Kemudian kita Nanti juga Melihat Bagaimana Para Pemilih PKS Juga seperti Apa Kedepan Dan Memang Tidak hitung-hitungan Siapa paling besar Siapa yang paling kecil Tetapi Secara kualitatif Itu dibahas Dan Kami meyakini Kapan itu Majisyoro? Nah ini Kami Karena ini masih Enam bulan Bagi kami Tidak perlu terburu-buru Terburu-buru Jadi bagi kami Proses pengambilan Kebijakan itu Memang harus Didengarkan Pertama adalah Secara Internal kami Kadar pengurus PKS harus Didengarkan Apa yang Diinginkan oleh Mereka Untuk Kebijakan PKS ke depan Yang kedua Juga komunikasi politik Tentu harus dijalankan Karena dulu Ketika di era Pak SBY Kemudian juga Di era Pak Jokowi Meskipun di era Pak SBY Tadi kami Masuk ke dalam Pemerintahan Di era Pak Jokowi Kami di luar Pemerintahan Tapi komunikasi politik Itu tetap kami jalankan Dan itu paralel Dan kemudian Dan itu menjadi Bahan Musyawarah Maji Syoro Untuk memutuskan Kira-kira PKS Di luar atau Di dalam Kapan itu? Ya tadi Kalau misalnya Itu sudah Terkumpul Bahan-bahan itu Sudah cukup Tentu Musyawarah Maji Syoro Akan ditentukan Dan bagi kami Kami bersyukur Bagi kader PKS Struktur kader PKS Kami memang Bisa jadi berbeda Pandangan Ada yang pro Dan ada yang kontra Tetapi kami punya konsep Sam'an wa ta'atan Jadi ketika nanti Musyawarah Maji Syoro Memutuskan Berada di luar Atau di dalam Pemerintahan Kami akan ikut Taat dengan Keputusan pimpinan Oke baik Kembali ke Mas Andi Malarangeng Nanti Setelah Pak Prabowo Kemudian merangkul Nasdem gitu Itu Posisi Demokrat Posisi Pak Sahaya Terus gimana ya? Apakah memang ada Luka dulu gitu? Ya Saya rasa gak juga Yang penting Kalau kami berempat kan Kita sudah sama-sama Berjuang bersama Berkeringat bersama Berempat itu siapa aja? Ya Gerindra tentu saja Kemudian ada Apa namanya Ada teman Apaan Ada juga Demokrat Dan kemudian juga Golkar Kami berempat inilah Kualitas Indonesia Maju Bersama-sama Ada yang lain-lain Jadi gak rela Yang berkeringat Berkeringat Yang di luar Tiba-tiba masuk gitu Iya lah Kami serahkan sepuluhnya Kepada Pak Prabowo Tapi kan tentu saja Ya teman-teman yang baru masuk Tentu saja perlu Memahami Bagaimana Ya itu tadi yang kata Beliau Mengatakan apa Visi-visi Pak Prabowo Dan kemudian Tentu saja juga Kita harapkan Konsisten bersama-sama Kalau kita sudah masuk Bersama-sama disini Ya konsisten Jangan sudah masuk Kakinya disini Tapi kaki satu Masih di luar Di dalam Visi Pemerintahan Tapi suaranya Seperti oposisi Itu siapanya dimasuktu Itu terserah Lama ini Cuma mengatakan Secara normatif Kira-kira Semacam itu Supaya kan enak Kita bekerja sama-sama-sama Oke Kembali Kembali ke Masuk Gidi Masuk Gidi Kalau Anda Lihat tadi ya Memang secara teoretik Memang kondisinya begitu Tapi sebetulnya Apa ada sih Memang kultur oposisi Di Indonesia itu Kan dikekuasaan Kan memang enak-enak saja Semuanya kan Semuanya bisa diberikan Privilegnya begitu luas Sehingga wajar dong Kalau semuanya ingin berkuasa gitu Saya Memandang lebih jauh dari itu Bukan hanya Soal kultur oposisi Tapi sebenarnya Kultur demokrasi Yang tidak tertata Dengan baik di Indonesia Saya membayangkan bahwa Demokrasi yang diarsiteki Oleh Bung Hatta Is too modern Terlampau modern Terlalu modern Ya Sehingga Itu sebenarnya Tidak bertahan lama Dan Ketidaktahanan demokrasi Ini Tercermin pada Fase otoritarisme Yang begitu panjang Dan fase reformasi Itu sebenarnya pendek sekali Pendek banget Pendek sekali Dan sudah selesai Dan sudah selesai Almarhum Cakup utama Begitu gerisah Tentang maraknya Korupsi Kolusi Dan nepotisme Yang begitu marajalilah Itu menandakan bahwa Kita tidak siap Berdemokrasi Tidak siap Berdemokrasi Dan Penemuan terakhir Dalam riset Yang begitu brilian Oleh Profesor Lidl Dan Saiful Muzani 2024 Ini Adalah Bahwa Kemunturan Dan bahkan Kerusakan demokrasi Yang semakin parah Itu tidak hanya Ditentukan Oleh perilaku Elit yang tidak Demokratis Dengan Meropek-robek hukum Dengan Mengendalikan hukum Demi Kepentingan Pribadinya Tetapi juga Dan ini Saya kira temuan baru Bahwa Otoritarisme ini Ternyata Ditopang Oleh apa Yang oleh Bill Lidl Dan Saiful Muzani Sebut sebagai Persetujuan publik Melalui pemilu Nah Ini sebenarnya Membahayakan sekali Karena apa Karena demokrasi itu Diperlakukan Tak lebih sebagai Apa yang dalam Tradisi ilmu politik Disebut sebagai The winner of demokrasi Hanya sekedar Tampilan Tampilan Pemilu memang ada Partai politik ada Dan seterusnya Tapi itu tampilan aja Yang terjadi adalah Substansi dan norma demokrasi Yang tak tertulis Itu sebenarnya sudah Dirusak Sedemikian parah Substansi demokrasi Itu kan sebenarnya simple Yaitu adalah Pertama Harus ada Mekanisme Check and balances Dan itu tidak ada Dalam tradisi kita Tidak ada Kekuatan intelektual Ditikam Kekuatan Legislatif Dikendalikan Yudikatif juga Diintervensi Itu pertama Yang kedua Yang begitu Memprihatinkan Adalah Kekuatan Kelompok agama Itu juga Dikendalikan Melalui Kebaikan-kebaikan Penguasa Yang Membuat Kaum agama ini Begitu Tumpul ketika Kemungkaran terjadi Pada republik ini Ketika korupsi Melajarilah Ketika penyalahgunaan Kekuasaan terjadi Ketika nepotisme Dirayakan secara Fulgar Kaum agamawan Termasuk Berdiam diri Oke Dan ini sebenarnya Hentakan yang Begitu dalam sekali Jadi ada masalah Yang jauh lebih dalam Dari pada yang Sekedar kita Lihat di permukaan Yaitu adalah Robohnya Moral order Moral order Iya Tatanan moral Oke Mas Biadi Gimana nih Menanggapi Pandangan kritis dari Mas Ukidi Soal tradisi demokrasi Tadi pada sisi lain Butuh check and balances Tapi kemudian Pemerintahan baru Ingin merangkul Semuanya Di dalam Dan bila perlu Tidak perlu Ada check and balances Jadi begini Check and balances Tetap diperlukan Dan kita Bukan Parlementer Tapi kita presidensil Oke Artinya Tetap kita mengenal Kalau kita melihat Pada saat ini Bahwa Legislatif Itu adalah Merupakan Checks and balances Daripada pemerintahan Oke Dan itu Sebenarnya Apa yang menjadi Kekhawatiran Bahwa tidak ada Checks and balances Kalau kita melihat Di ruang-ruang DPR Di ruang-ruang Komisi Ruang-ruang Daripada Supervisi Yang dilakukan Oleh DPR Terhadap Mitra-mitranya Yang ketabin Adalah pemerintahan Itu adalah Mereka Menyuarakan Kekritisan Daripada Check and balances Walaupun Adalah Merupakan Dalam Satu Koalisi Yang ini Yang terjadi Saat ini Oke Jadi apa yang Dilihat Dan apa yang Dilaksanakan Bahwa Checks and balances Tidak harus Dengan kegaduhan Tidak harus Dengan kegaduhan Menarik Checks and balances Itu Checks and balances Itu bisa dilakukan Dengan bagaimana Merupakan Suatu Koreksi Yang dilakukan Dan Pemenahan Yang dikahukan Oleh Aparat itu Atau oleh Reeksekutif Nah Inilah Satu hal Yang mesti Harus kita Lihat bersama Bahwa Kegaduhan Itu sebenarnya Siapa yang Menginginkan Ada satu Kegaduhan Sehingga Ada satu Posisi Yang selalu Akan Mengchallenge Apa dari Kebijakan Daripada Esekutif Ini kan Ini kan Kepinginnya Kan Seperti itu Dengan Mengasumsikan Bahwa Ini adalah Untuk Kepentingan 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 Rakyat Atau Kepentingan Tapi belum Tentu Bahwa itu Kepentingan Rakyat Itu Jangan-jangan Kepentingan Kelompok Itu yang Menchallenge Ini Harus Kita Lihat Bahwa Suatu Checks and balances Sudah terciptakan Dan sudah Ada wadahnya Yaitu Di DPR DPR Sebagai Lembaga Sebagai Lembaga Baik Oke Check and balances Memang bisa saja Menimbulkan Kegaduan Tapi Pertanyaannya Kemudian adalah Bagaimana Sebenarnya Masa depan Demokrasi Ketika kemudian Semua kekuatan Politik Berada dalam Satu kekuasaan Jika itu terjadi Jawabannya setelah Jeddah berikut ini Masih bersama saya Budi Mantan Rejo Di Satu Meja De Forum Mas Saiful Huda Wakil Sekjen PKB Jika semuanya Bergabung Dalam pemerintahan Apa Baiknya Bagi demokrasi Indonesia Ya mas Jika semuanya Bergabung Dalam pemerintahan Apa baiknya Bagi demokrasi Indonesia Saya Memprediksi ya Kemungkinan Tidak semua Bergabung Ke pemerintahan Baru Pak Prabowo Karena itu Kita tunggu Perkembangannya Yang kedua PKB termasuk Punya trust Yang kuat Pada Pak Prabowo Jadi saya kira Pemerintahan Baru ini Di bawah Pemerintahan Pak Prabowo Bukan Pemerintahan Di bawah Pemerintahan Pak Jokowi Yang ketiga Pesan Masukini Cukup kuat Dan itu Termasuk menjadi Refleksi Perubah Dan agenda Yang kami Ditipkan kepada Pak Prabowo Ada tiga Putir Yang Langsung Kami ditipkan Menjadi Poin satu Poin dua Poin tiga Yaitu Menyangkut soal nasib Kualitas demokrasi Kita Kita minta Pak Prabowo Menjamin Keberlangsungan Kekuatan Sifil Society Yang Bebas Untuk Mengkritik Termasuk Yang ketiga Adalah Kita minta Pemerintahan Baru Untuk Menjamin Kebebasan Pes Mengkontrol Pemerintahan Jadi Spirit Itu yang kami Tuangkan Dan menjadi Bagian dari Agenda 8 Agenda Yang disampaikan Pada Pak Prabowo Jadi Pak Prabowo Belum Pemerintah Mas Sekini Jadi Saya meyakini Pak Prabowo Belajar Dari Pemerintahan Sebelumnya Ada yang Salah Yang perlu Kita koreksi Ada yang Lumayan Baik Perlu Kita Pertahankan Tradisi Ini Termasuk Menjadi Value PKB Yang Baik Tetap Dipertahankan Saat Yang sama Mengambil Yang Lebih Baik Dan Termasuk Ketika Suatu Saat Kita Gabung Seperti Tetap Akan Kami Jaga Dalam Semangat Untuk Salah Mengoreksi Dan Menjaga Ruang Kritisisme Tetap Harus Jalan Di Muka Bumi Baik Mas Sudah Bung Andi Check and Balance Kalau refleksi Anda Apakah ada Check and Balance Sekarang Selain Lembaganya Sebenarnya Ada Dan Buktinya Kan Selama Jaman Pak SBI Juga Ada Sekitar 70% Di Pemerintahan Ada Yang 30% Di Luar Pemerintahan Dan Itu Cukup Efektif Sebenarnya 30% Itu Walaupun Beberapa Kali Kebijakan Kebijakan Pemerintah Harus Di Adjust Karena Adanya Dinamika Di Parlemen Karena Pemerintahan Pun Memang Membutuhkan Dukung Mayoritas Di Parlemen Kalau Tidak Maka Rancangan Undang Undang Peraturan Pemerintah Perpu Bahkan Anggaran Bisa Diganjal Di Parlemen Sehingga Pemerintahan Menjadi Tidak Efektif Tetapi Saya Sepakat Bahwa Perlu Ada Yang Berada Di Luar Pemerintahan Dan Banyak Ada Yang Di Luar Pemerintahan Nah Saya Tidak Tahu Berapa Banyak Yang Di Luar Pemerintahan Ini Kita Serahkan Semuanya Kepada Pak Prabowo Dan Mungkin Sekarang Ini Masih Dalam Tahap Ya Negosiasi Dan Menentukan Siapa Yang Berada Di Dalam Siapa Berada Di Luar Tapi Saya Rasa Kita Butuh Paling Tidak Satu Lagi Berada Dalam Pemerintahan Bisa Saja Dua Bisa Saja Tiga Tapi Jangan Semuanya Gimana Pak Wihadi Jangan Semuanya Jangan Semuanya Diborong Ya Permasalahannya Bukan Masalah Semuanya Diborong Tetapi Bagaimana Persamaan Daripada Visi Dan Misi Dalam Pembangunan Jadi Saya Tadi Sampaikan Terima Kasih Kepada Mas Saiful Luda Yang Sudah Optimis Dan Itulah Memang Pak Prabowo Apa Namanya Seorang Yang Sama Demokratis Jadi Dengan Optimisme Dan Duga Dengan Komunikasi Komunikasi Saat ini Adalah Menunjukkan Bahwa Inilah Pak Prabowo Yang Demokratis Jadi Jangan Kita Melihat Bahwa Dengan Semuanya Atau Tidak Semuanya Tetapi Dari Awal Adalah Memang Komitmen Pak Prabowo Adalah Mengajak Semua Anak Bangsa Dan Ini Dengan Adanya Pak Prabowo Berkomunikasi Dengan Berbagai Macam Partai Setelah Selesai Ini Inilah Pak Prabowo Yang Demokratis Oke Baik Mas Butuh Sikap Sikap Kritis Dihormati Jadi Kita Tidak Berharap Bahwa Kalau Dibilang Mas Wihadi Bahwa Kita Butuh Stabilitas Berarti Tidak Ada Kita Tidak Berharap Bahwa Ada Pembungkaman Tidak Ada Antikritik Kalau Kita Berkaca Di Era Pak SBY Demokrasi Kita Lebih baik Waktu Itu Lio Sang Demokrat Dan Maka Tidak Terjadi Cacat Demokrasi Tetapi Sepuluh Tahun Terakhir Ini Kita Merasakan Itu Saya Berharap Mudah-mudahan Pembungan Aman-Aman Tetapi Kita Merasakan Bahwa Cacat Demokrasi Terjadi Di Era Saat Ini Tapi Kita Tentu Berharap Perbaikan Mungkin Dulu Backgroundnya Pak SBY Militer Pak Prabowo Juga Militer Mungkin Bisa Lebih Menghargai Kebebasan Sipil Dan Tentu Bagi Kami Sekali Lagi PKS Belum Menentukan Pilihan Kami Tentu Saya Kira Resiprokal Jadi Pengambil Keputusan Tidak Hanya Pak Prabowo Tetapi Kami Juga Akan Memutuskan Bagaimanapun Tetap Bagi PKS Komunikasi Tetap Akan Jalan Dan Tetap Kita Butuh Demokrasi Ini Ada Check and Balances Entah PKS Di Dalam Atau Di Luar Pemerintahan Kami Tetap Akan Menjadi Mitra Yang Kritis Itu Yang Kami Jaga Dari Dulu Sampai Saat Ini Oke Baik Mas Sukidi Jadi Kalau Betul Langkah Langkah Ini Untuk Menarik Semua Kekuatan Politik Dalam Satu Pemerintahan Terus Masa Depan Demokrasi Kedepan Akan Jadi Seperti Atau Memang Tidak Ada Demokrasi Selamat Tinggal Demokrasi Selamat Datang Populisme Otoriter Dampaknya Adalah Bagi Kepentingan Masyarakat Buruk Karena Apa Karena Masyarakat Menjadi Begitu Terseordinasi Dengan Negara Yang Begitu Kuat Dan Ini Jujur Saja Membahayakan Sekali Karena Apa Karena Saya Teringat Pesan Dari Seorang Filsuf Di Scotland Penulis Tentang The Well Of Nation Adam Smith Tahun 1759 Adam Smith Menulis The Theory of Moral Sentiment Pesannya Adalah Kebiasaan Untuk Mengagumi Dan Bahkan Memuji Mereka Yang Kaya The Rich Dan Mereka Yang Berkuasa The Powerful Tapi Pada Saat Yang Bersama Mengabekan Mereka Yang Miskin Dan Berkondisi Lemah Itu Adalah Penyebab Satu Yang disebut oleh Adam Smith Sebagai Korupsi dari Moral itu Sediri Nah Kedepan Saya kira Kita butuh Masyarakat sipil Kaum intelektual Kaum agamawan Yang Tidak Menjadi Penjilat Kekuasaan Seperti Kata PKO Yong Kenapa Dia berhenti Menulis Di Kompasiana Karena Dia tidak Mau menulis Berita Opini Yang Didikte Oleh Kekuasaan Dia ingin Setia Kepada Hati Norani Oke Karena itu Yang terpenting Adalah Mengajak Masyarakat Untuk Membersamai Kaum papa Kaum fakir Kaum miskin Dan Mengingatkan Kepada mereka Yang mapan Dan inilah Pesan terpenting Dari almarhum Jakob utama Oke Baik Masukidi Mas Pipin Mas Liyadi Dan Andi Dan Saiful Budha Pemilu telah Usai Kini Elit tengah Berunding Untuk Katanya Membagi-bagi Kekuasaan Penyeru Paling keras Untuk perubahan Pun Menambahkan Keinginan Dan Kelagat Untuk Ikut masuk Dalam Kekuasaan Yang Menyerukan Kesinambungan Disinilah Politik Seakan Menjadi Kehilangan Nilai Selain Hanya Rebutan Kepentingan Dan Kekuasaan Pada Tahap Inilah Rakyat Kembali Seakan Ditinggalkan Dan Hanya Bisa Menatap Getir Permainan Kekuasaan Demikian Satu Meja Di Forum Malam Ini Terima Kasih Sampai Jumpa Pekan Depan Selamat Malam Kekuasaan 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 Terima kasih.